Sedan siang, Gunung Merapi kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas sejauh 1.500 meter. Awan panas meluncur ke arah Sungai Bebeng di Kecampatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Lantas bagaimana dampak erupsi Gunung Merapi? Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada koresponden MGN Yuki Pramudia. Selamat sore, Yuki, bagaimana aktivitas Gunung Merapi sore hari ini? Apakah ada peningkatan aktivitas? Oke, Fira, untuk sore ini, sejak siang tadi memang belum ada aktivitas erupsi Gunung Merapi dengan mengeluarkan awan panas guguran ya. Tapi, guguran lava masih terus terjadi dari puncak Gunung Merapi turun ke hulu Sungai Bebeng atau tempatnya di Baradaya Gunung Merapi. Pada hari ini arah angin mengarah ke timur sehingga saat terjadinya erupsi pada pukul 11.26 tadi dengan jarak luncur 1.500 meter, hujan avu vulkanik mengarah ke arah timur ya ini atau tepatnya ke wilayah Bupuk Boyolali. Sehingga di wilayah Bupuk Boyolali sendiri hingga pada hari ini tidak terdampak hujan avu vulkanik dan pada saat seperti tidak terdampak ini mereka memanfaatkan untuk membersihkan haraman fasilitas-fasilitas umum dan juga tempat-tempat sekolah. Ya, Yuki apakah ada dampak yang diakibatkan dari erupsi Gunung Merapi pada siang hari ini? Untuk dampak di tempat saya berada saat ini ya di desa Gunung sendiri belum ada yang signifikan ya hanya saja pada sektor pertanian mereka Apakah erupsi dari Gunung Merapi ini mengganggu aktivitas penerbangan terutama empat bandara di sekitar Gunung Merapi? Hingga saat ini sejak terjadinya erupsi pada hari Sabtu kemarin, arah angin mengarah ke arah barat dan timur dan di wilayah tersebut tidak ada penerbangan Sehingga tidak ada gangguan terhadap penerbangan yang berpotensi mengagalkan penerbangan tersebut Seperti halnya di bandara YI Yogyakarta dan juga di Adi Sucipto itu masih terus berlangsung penerbangannya dan tidak tergantar Ya Yogy, kegiatan objek wisata seperti apa dengan adanya erupsi Gunung Merapi ini? Untuk objek wisata sendiri di wilayah Kabupaten Magelang atau tepatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi Memang ada yang tutup dan tidak beroperasi hanya saja di objek wisata sekitar yang milik desa atau milik pemerintah daerah Masih terbuka hal ini dikarenakan mereka berada dalam radius, di luar radius bahaya Seperti hanya keberadaan ketepas yang berada lebih dari 10 km dan juga objek wisata negeri Kayangan Dan ini justru malah membuat wisatawan menjadi objek wisata tersendiri karena mereka bisa menunggu saat guguran lava pijar ataupun awan paras guguran Ya, lalu apakah ada himbawan dari pihak terkait meningkatnya aktivitas Merapi berapa hari terakhir ini? Himbawan dari pemerintah daerah, yakni untuk kekuasaan masyarakat di sekitar Merapi tetap meningkatkan kekuasaan Hal ini dikarenakan meskipun hari ini terjadi penurunan erupsi namun aktivitas kegempaan di dalam perut Merapi itu masih tinggi Bahkan deformasinya juga masih terus berlangsung sehingga harus diwaspadai Selain itu juga adanya abu vulkanik ini bisa mengakibatkan gangguan kesehatan Sehingga masyarakat diminta untuk tetap mengenakan masker saat berada di luar rumah Dan menutup sarana air verifik mereka karena dikhawatirkan bisa tercampur dengan abu vulkanik Baik, kami akan terus pantau informasi terkini terkait dengan erupsi Merapi Terima kasih Yuki Pramudi atas laporan Anda